Sepenggal sejarah Sejarah pahit dibalik manisnya gula Kecintaan manusia terhadap rasa manis membuat gula menjadi sangat istimewa dan dicari selama ribuan tahun. Meskipun sekarang gula selalu tersedia di meja makan, namun di masa lalu gula merupakan salah satu rempah yang sangat berharga. Gula juga dianggap sebagai obat dan suatu kemewahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan bangsawan. Tanaman Tebu pertama kali dibudidayakan di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dua wilayah ini dianggap sebagai sumber gula saat itu. Perjalanan gula ke barat dimulai dengan ekspansi, penjajahan, dan pendudukan oleh kolonial barat ke tanah sukur di India. Di samping itu, orang-orang Islam berhasil menyebarkan gula ke wilayah Mediterania. Rasa dan aroma manis yang berasal dari timur juga membuat orang barat tertarik. Orang Eropa baru mendapatkan akses gula saat perang salib pertama terjadi. Kemudian mereka melakukan berbagai macam cara untuk memproduksinya. Eksplorasi geografis yang dipimpin oleh Spanyol dan Portugis membawa tanaman Tebu ke Benua baru. Tebu yang beradaptasi dengan tanah subur Amerika menjadikan produk ini sangat menguntungkan bagi mereka sebab jutaan orang telah memesannya. Namun, di balik manisnya gula, terdapat pahitnya penderitaan masa lalu. Jutaan orang Afrika diangkut ke Amerika dengan kapal dan dipaksa untuk bekerja di ladang perkebunan Tebu sebagai budak. Saat itu, perbudakan adalah cara terjepat seseorang untuk mencapai kekayaan dengan cara penjajahan dan penculikan. Orang Eropa pun berlomba-lomba mengambil bagian dari potongan kue perbudakan ini. Orang-orang India dan Afrika menjadi budak yang menderita sedangkan para penjajah menjadi tuan tanah yang semakin kaya. Teknik-teknik baru yang digunakan untuk memproduksi gula saat itu menjadi salah satu pelopor terjadinya revolusi industri. Pada abad ke-19, persediaan Tebu telah melampaui kebutuhan gula dan hal itu membuat harga gula menjadi cukup terjangkau bagi semua orang. Selamat hari Jumat. Salam Iva Indonesia.